Al-Quran yang mulia Barang sesiapa bermimpi membaca Al-Quran dalam mimpi Maka hal tersebut pertanda datangnya kemuliaan, kebahagiaan, dan pertolongan dari Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa maulana muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim Jamaah setia channel Maswil Huda Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Dalam literatur kitab fikih Dijumpai beberapa keterangan Yang menjelaskan mengenai tafsir mimpi membaca Al-Quran menurut ulama Menurut keterangan ulama Membaca Al-Quran dalam mimpi menunjukkan terhadap kemuliaan, kebahagiaan, dan pertolongan dari Allah Sehingga seseorang yang bermimpi membaca Al-Quran Maka menunjukkan dirinya akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan, dan pertolongan dari Allah Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsirul ahlam halaman 236 Al-Quran yang mulia Barang sesiapa bermimpi membaca Al-Quran dalam mimpi Maka hal tersebut pertanda datangnya kemuliaan, kebahagiaan, dan pertolongan dari Allah Selain itu, apabila seseorang mengalami mimpi membaca surat Al-Ikhlas Maka hal tersebut pertanda akan tercapai keinginannya Dan menjadi kuat ingatannya Serta melindunginya dari kesesatan tawhid agamanya Konon, mimpi membaca surat Al-Ikhlas Menunjukkan terhadap dekatnya ajal Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan bahwa Beberapa orang soleh Bermimpi surat Al-Ikhlas tertulis di antara matanya Kemudian dilaporkan kepada Syed bin Al-Musayyad Lalu beliau berkata bahwa Kematiannya sudah dekat Sebagaimana dijelaskan dalam kitab tafsirul ahlam halaman 10 Barang sesiapa bermimpi membaca surat Al-Ikhlas Maka akan tercapai keinginannya dan kuat ingatannya Serta melindunginya dari kesesatan tawhidnya Menurut sebagian pendapat Mimpi itu menunjukkan keluarganya akan berkurang Dan kehidupannya akan lebih baik Konon, mimpi tersebut menunjukkan terhadap dekatnya ajal Dan diriwayatkan bahwa Beberapa orang soleh Bermimpi surat Al-Ikhlas tertulis di antara matanya Kemudian dilaporkan kepada Syed bin Al-Musayyad Lalu ia berkata Bahwa jika mimpimu benar Maka kematianmu sudah dekat Dan itu seperti yang dikatakan Wallahu'alam bisawab Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya Hanya sekian Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!